Pada koridor ini memiliki topografi yang menanjak dan turunan karena merupakan daerah perbukitan dengan kepadatan penduduk atau kerapatan bangunan yang sedang karena setiap rumah memiliki area halaman rumah sendiri dan perantar rumahnya memiliki jarak yang senggang Banyak warga membangun rumah di lereng bukit, sisi jalan, sehingga terdapat cukup banyak gang-gang yang menurun seperti ini Sanitasi masyarakat sudah menggunakan step tank mandiri, serta sistem drenase sudah baik di mana terdapat di kedua sisi jalan dan dalam keadaan kering yang mengindikasikan air sudah dialirkan dengan baik Walau terdapat sedikit bedaunan di dalamnya, drenase koridor ini sebagian tertutup dan sebagian terbuka dengan tersemenisasi Jalan pada koridor ini sudah diaspal dan dalam kondisi baik Pada koridor ini jaringan air dari PDAM juga sudah mengalir di rumah warga Pada koridor ini jaringan listrik dan PLN sudah ada dan tersambung ke rumah warga Koridor ini memiliki ruang terbuka hijau dan vegetasi yang baik di mana pada halaman rumah warga mayoritas memiliki tanaman baik tanaman penghias maupun tanaman peneduh Koridor ini memiliki beberapa fasilitas perdagangan seperti pertokoan Fasilitas keamanan seperti post camlink Fasilitas peribadatan seperti langgar Al-Amin Serta fasilitas pendidikan pesantren Ashifa yang memiliki hampir seribu lebih santri Permasalahan pada koridor ini adalah pengumpulan atau tempat sampah yang masih belum ada Banyak warga yang masih membakar sampah di area tertentu Dan juga penerangan jalan yang belum rata di semua titik Belum ada penbatas jalan maupun trotoar di jalan ini Pada koridor ini memiliki beberapa potensi yaitu Masih banyak ruang yang belum dimanfaatkan Serta daerah perbukitan cocok untuk perkebunan dan pertanian Serta di pinggir jalan dapat diberi taman-taman kecil di beberapa titik koridor agar menghiasi jalanan Info unik pada koridor ini adalah Budaya pesantren memberi suasana Islam yang kental pada koridor ini Serta terdapat kebudayaan kuda lumping yang dilestarikan oleh masyarakat di koridor ini Sekian identifikasi yang dilakukan pada koridor ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton